Halo iya pak ini juga saya lagi ngusahain kalau bisa saya minta tempo lagi satu minggu depan saya minta tempo ya eh kece Edah kece Edah Assalamualaikum Waalaikumsalam lagi ngapa Anci Edah ini lagi catat belajaran Liss duduk Liss ya duduk tumben Liss kamu udah mendingan Alhamdulillah itu juga berkata cek Edah makasih loh cek Edah kemarin udah nengokin udah mau ngerawat saya jadi nggak enak sebenernya apa semoga itu hidayah buat kamu ya biar agak lebih baik lagi amin cek Edah eh cek Edah tau nggak si Tini kenapa lagi kemarin kemarin yang saya lihat tuh di rumah itu banyak banget lo ngedatengin yang banyak banget ngedatengin ke rumahnya itu saya pikir kayaknya konektor itu soalnya saya sering ada kali satu hari itu yang datang 3-5 orang masa sih Liss ya mungkin aja kan dia itu terlalu memaksain jadi orang nggak punya apa-apa tapi maksain gitu loh tetangganya beli kulkas dia beli tipi tetangganya beli tipi dia beli panci mungkin dia butuh kali Liss nah lu kenapa mereka nggak ngambil tapi cek Edah ngomong-ngomong ini loh satu kesini mau pinjem uang sama cek Edah habis gimana cek Edah saya pikirkan cek Edah doang bisa nolongin saya nggak banyak sih cek Edah cuma 200 ribu iya cek Edah makasih loh cek Edah ya sudah kira-kira kapan mau dipulangin Iya nanti kalau misalnya saya udah ada saya balikin ke cek Edah oke deh kalau gitu 200 ribu ya nih saya kasih nggak bawa kantong cek Edah ya udah kalau gitu cek Edah saya makasih ya Wow enggak jadi enak lu cek Edah saya pamit cek Edah enak lu cek Edah ya udah